Sang Surya telah bersinar, Syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT, amin Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar materi PAPP Tentang, ayo baca Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas, dan pesan Quran Surat Al-Ikhlas Nah, anak-anakku yang solih dan soliha, marilah kita simak video pembelajaran pada hari ini Pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi sidani ilmah, warazukani fahmah Amin Dan pada hari ini yaitu 1. Mengetahui lafal Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4 Yang kedua, menyebutkan pesan Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4 Nah, anak-anakku yang solih dan soliha, marilah kita melafalkan Quran Surat Al-Ikhlas bersama-sama Mari kita awali dengan membaca ta'awud Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kulhuwawahu Ahad Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa Allah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya Segala sesuatu Lam Yalid Wa Lam Yulad Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Sadaqawahu Al-Anim Maha Benar Allah Dengan segala firmannya Quran Surat Al-Ikhlas Urutan Surah ke-112 Dalam Al-Quran Nah, anak-anak Surah Al-Ikhlas Pesan Quran Surat Al-Ikhlas Quran Surat Al-Ikhlas Berisi pesan Iman kepada Allah Yang Maha Esa Nah, anak-anakku Esa itu artinya apa? Ya Esa artinya satu atau tunggal Hanya kepada Allah Kita meminta pertolongan Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini telah selesai Semoga bermanfaat Syukron Terima kasih Sekian dari Bu Eka Tetap semangat belajar Dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati